Assalamualaikum Laskarang Harit Jadi Laskarang Harit banyak usulan yang masuk ke kolom komentar maupun DM ke Instagram saya yang meminta saya atau meminta sahabat Satwa TV untuk menyediakan kebutuhan obat-obatan, obat cacing, mineral, probiotik, dan lain-lain Jadi Laskarang Harit bisa langsung membeli dari kami Nah itu yang akan saya tanyakan Bagaimana tanggapan Laskarang Harit bila sahabat Satwa TV menyediakan Instagram khusus nomor khusus konsultasi untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh sapi Bila lanjut dengan sepakat atau tidak sepakat atau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar Siap Siap Laskarang Harit ada 4 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab Yang pertama mulai umur berapa pedet boleh minum dan dikasih comboran Mulai umur berapa pedet boleh dimandikan Yang kedua bunting 5 bulan tetapi nafsu makan turun Mohon solusinya Pak Dokter Yang ketiga Sudah pulih dari PMK Tetapi jalur atau di atas teraca ini memar dan bengkak Apa solusinya Sedangkan yang terakhir yang 4 adalah Sapi kembung setelah disuntik kedua malah mati Kenapa itu Pak Dokter? Siap Itu 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, komen, share videonya Dan bagaimana tanggapan Laskarang Harit Bila sahabat Satwa TV menyediakan obat-obatan untuk kebutuhan perna Itu materi yang hari ini akan kita bahas Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum Laskarang Harit beres-beres Dimanapun Anda berada Masih ditemani Segelas wedang uwoh dari Perambanan Jawa Tengah Siap Sugengenjang, Laskarang Harit, Perambanan, dan sekitarnya Laskarang Harit Mohon maaf Beberapa hari kita tidak membuat video Tidak menjawab Tidak menanggapi konsultasi dari Laskarang Harit Karena memang rada sakit Siap Laskarang Harit hari ini kita kembali membahas Dan menjawab pertanyaan Serta konsultasi Laskarang Harit Yang sudah masuk di kolom komentar Pak Dokter, bagaimana cara supaya Pertanyaan saya bisa dijawab Yang pertama, subscribe dulu Yang kedua, like, dan silahkan komen di kolom komentar Siap Pertanyaan yang pertama dari Barokah Channel Sapiku sakit seperti itu dari awal Sudah saya lapor, tapi tidak ada perubahan Setelah disuntik kedua Setelah 2 jam mati Siap Laskarang Harit Mas Barokah Channel ini Bertanya pada video saya tentang kembung Laskarang Harit Bila yang terjadi itu sapi kita Atau pedet kita itu kembung Maka yang harus dilakukan pertama adalah Mengeluarkan gas Jadi ada banyak sekali pendekatan pengobatan kembung Kalau saya secara pribadi Bila memang sudah positif kembung Dengan ciri-ciri Perut sebelah kiri Laskarang Harit itu Kayak ada tumpukan gas Lalu kalau kita tutup ya Kalau kita pukul Pung, 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 pung Seperti itu Baik dalam posisi tidur Atau posisi berdiri Biasanya kalau dalam posisi tidur Dan dia rebah kanan Mering ke kanan Itu memang ini akan seperti terisi gas Tapi tidak selalu Karena kadang ketika dia sudah berdiri Ini hilang Tapi kalau dalam posisi berdiri Sapi ini perut sebelah kiri Ya di legok laparnya itu Terisi gas Maka ini positif Kembung lah sekarang Harit Maka indikasinya adalah Di tuk, 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 tuk Gitu akan pung, 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 pung Bila itu sudah terjadi Artinya sudah terjadi kembung Karena dampak kembung ini adalah Menekan diafragma Artinya menekan ke arah paru-paru Yang menyebabkan sapi itu sulit bernapas Kalau saya sebagai dokter Ada kasus kembung Yang saya lakukan pertama adalah Mengeluarkan gas Menggunakan trokar Kenapa? Karena ini adalah Cara tercepat Dan ini aman Bila dilakukan oleh dokter hewan Atau mantri yang Sudah terbiasa menangani Jadi ketika kembung Langsung dikeluarkan gasnya Dia langsung ngowoh Dan hanya dalam waktu 5-10 menit Gas ini akan keluar Itu yang pertama Tujuannya adalah Nyambung nyowo Jadi ketika gas ini Tidak dikeluarkan Mau kita suntik apapun Yang ada sapi tidak kuat dan mati Kenapa? Karena sapi tidak bisa nafas Ketekan gas dari Samping penuh Kanan penuh Belakang penuh Akhirnya menekan ke depan Yang paling mungkin ditekan adalah Diafragma Karena ini isinya Paru-paru Kita tahu paru-paru isinya udara Jadi yang paling memungkinkan Kembung itu membunuh Karena dia menekan Diafragma Maka lakukan trokar Atau pergi pasang Jarum Atau jarum trokar Di situ untuk menggunakan gas Selanjutnya Banyak pendekatan Mulai dari Menggigit Selang Atau menggigit karet Supaya dia tetap Menghasilkan busa Tujuannya menghasilkan busa Apa? Mengembalikan Suasana asam basah Yang ada di dalam lambung Sehingga kondisi lambung Puleh Yang kedua Bisa memberikan Promak Milanta Displatil Bisa Yang ketiga Bisa memberikan Minyak goreng Bisa Apa bahasanya ya Memberikan Apa? Kalau tujuannya Pemberian minyak goreng Minyak goreng memiliki Sifat Mengikat Dari si gas itu Sehingga tidak terbentuk Gas lagi Kalau Bangsani Milanta Promak Displatil itu juga Membentuk Apa? Mencegah Terjadinya gas Laskarangari Jadi Maka Barokas channel Kalau memang itu kembung Yang memang idealnya Dilakukan trokar Tetapi Laskarangari Jangan salah Kembung ini sering Juga Pada posisi ambruk Lambung sebelah kiri Dia Mengembung Padahal dia tidak Kembung Yang terjadi Sebenarnya adalah Indigesti Atau tidak bisa Atau macetnya Saluran pencernaan Paling tinggi kasusnya Adalah Kalau dia makan Benda asing Plastik Karet Campar Dan lain-lain Sehingga Si sapi ini Tidak bisa Beol Kalau tidak bisa Beol Biasanya hari keempat Hari kelima Hari ke enam Mati Laskarangari Siap Minum dulu Muantap Oke kita lanjutkan Semoga Baruka Channel Bisa menambah Pengetahuan Dan informasi Pertanyaan yang kedua Rifai Paitong Ini tentang PMK Assalamualaikum dok Waalaikum salam Salam beras-beras Dok mau tanya Sapi saya sudah Mempulih Sembuh dari PMK Tapi jalunya kok Lebam Abuh atau merah Jalu ya Yang di atas Teraca itu ya Itu kenapa dok sapinya Lagi bunting Delapan bulan Gemuk pol So Jawabannya pak dokter Wassalamualaikum Siap Waalaikumsalam Jadi Sudah pulih Dari PMK Maka yang paling Mengkhawatirkan Dari PMK Ketika sudah pulih Adalah Adanya reinfeksi Ataupun Adanya Masalah sekunder Jadi Untuk mas Rifai Paitong Ini Kita harus bisa Memahami bahwa PMK ini Tidak Sama seperti Covid Masih gini PMK sama seperti Covid Kita sudah sembuh Dari Covid Tes sudah negatif Tetapi kita masih Gampang lelah Masih sulit bernafas Langsung Regenerasi sel Apa Kayak Degenerasi sel Kayak kita Langsung kelihatan tua Seperti itu Begitupun PMK PMK memang Sudah sembuh Sudah tidak ada gejala Sudah tidak ngiler Sudah tidak demam Sudah mau makan Tetapi muncul masalah lain Ngongsrong Tiba-tiba ambruk Tiba-tiba kukunya sakit Ini adalah gejala ikutan Mas Rifai Pahitong Saran saya Coba kontrolkan saja ke dokter Bila memang Aman Tentu akan dilakukan injeksi Bila tidak Biasanya dokter akan Memberikan saran Topikal saja Tetap bisa menggunakan Asam sitrat Bisa menggunakan Gusanec Bisa menggunakan Limoxin spray Dan seperti yang sudah Saya jelaskan Di playlist Wabah PMK Silahkan Dibuka Ada lebih dari 20 video Yang sudah saya buat Lalu sekarang ngarit Di situ Sudah kita Uraikan Penanganan terhadap PMK Oke Lalu pertanyaan Yang ketiga Dari Ahmad Sarji Oke Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Saya mau tanya Sapi saya hamil 5 bulan Tapi makanya Kurang lahap Bagaimana solusinya Terima kasih Wassalamualaikum Pak Dok Semoga Pak Dokter sehat selalu Terima kasih dokanya Semoga Mas Ahmad Sarji Sehat selalu juga Matunun Begini Mas Ahmad Sarji Tidak mau makan Maka kita harus Mengevaluasi dua Tidak mau makannya Karena apa Maka kita cari solusinya Yang kedua Bagaimana cara Supaya Indok ini Tetap bisa survive Kandungannya Yang pertama Bila sapinya jenengan Dibarengi dengan Ngongserong Gemeter Deredek Nafasnya terengah-engah Deredek Terus dia Dari hidung Keluar ingus Lalu kalau jenengan Punya termometer Jenengan ukur suhunya Ternyata dia demam Maka Nafsu makan turun ini Disebabkan adanya demam yang tinggi Maka ini Segera obatkan Oke Tapi Bila Mas Ahmad Sarji Bila Aktifitas oke Aktifitas normal Tetapi Kaki belakang Dan Kaki belakang Tanpa mulai goyang Gleor-gleor Lalu dia Mau bangun sulit Mau tidur sulit Dan napsu makan turun Maka ini gejala Hipokalsemia Hipomagmesemia Atau kondisi Energi negatif Lainnya Maka solusinya Bila ini terjadi Perbaiki nutrisi Rumput Dicarikan yang paling dia suka Yang kedua Jenengan bisa Menggunakan mineral Kenapa Menggunakan mineral Karena dia butuh Segera diisi Supaya tidak Semakin negatif Kalau dia Energinya Atau nutrisinya Energi ya Energinya semakin negatif Posisi anak Semakin butuh Nutrisi dan energi Maka yang terjadi Adalah ambruk Sekarang Harim Ketika ambruk Ya Lebih sulit lagi Maka Mas Ahmad Sarji Perbaiki nutrisi Air gula diberikan Multi vitamin mineral Bisa yang serbuk Bisa yang cair Bisa pula yang blok Atau yang Dijilat-jilat Seperti itu Itu Mas Ahmad Sarji Semoga berkenan Jangan lupa tetap jaga Kebersihan kandang Sapi sering dikeluarkan Bila memang Jenengan ada Halaman Untuk melepas Atau menjemur Laskar Ngarit Siap Pertanyaan Yang keempat Dari Legianto Bertanya 10 jam yang lalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Laskar Ngarit Beres-beres Numpang Nanya dok Satu Umur berapa Pedet boleh Dikasih minum Air Dan dikasih Comboran Pedet boleh Minum air Sejak lahir Air Minum air Sejak lahir Siapkan saja air Minumnya Tidak masalah Nah Pedet boleh Dikasih Comboran Usia berapa Oke Kita lihat Rumus pedet Pedet yang pertama Kali lahir Yang dia butuhkan Adalah Napas Setelah Napas Yang dia butuhkan Adalah Kolostrum Kolostrum Adalah air Susu Induk Dia butuhkan Paling tidak Satu Sampai Tujuh hari Pertama Lalu Dalam Satu bulan Pertama Lambungnya Si pedet Ini Atau Empat Minggu Ini Masih Tunggal Jadi Memang Masih Full air Susu Induk Yang masuk Sampai Empat Minggu Laskar Ngarit Mulai Ada Perkembangan Itu Beberapa Literatur Menyebabkan Berbeda Mulai Dari Lima Sampai Dua Belas Minggu Ada Yang berbeda Seperti Ini Ada Yang Berbeda Delapan Sampai Dua Belas Minggu Ada Yang Berbeda Delapan Sampai Lima Belas Minggu Ya Itu Si Lambung Tunggal Pedet Ini Akan Mulai Berubah Fungsi Menuju Ke Lambung Dewasa Sehingga Jenengan Tidak Jarang Menemukan Pedet Usia Satu Bulan Satu Bulan Setengah Dua Bulan Itu Mulai Makan Temil Temil Rumput Karena Ini Memang Insting Alam Memang Harus Seperti Itu Memang Ada Yang Merangsang Mas Legianto Bertanya Kapan Boleh Dikasih Comboran Saran Saya Kalau Comboran Itu Comboran Bukan Konsentrat Kalau Comboran Jenengan Berikan Di atas Usia 5 Bulan 5 6 7 Bulan Boleh Mulai Diajari Comboran Yang pertama Biar Lambungnya Memang Berfungsi Dengan Baik Tumbuh Dengan Normal Dan Tidak Boros Juga Berbeda Dengan Konsentrat Konsentrat Untuk Pedet Itu Memang Sudah Ada Dan Dibuat Jadi Konsentrat Untuk Pedet Itu Ukurannya Sama Rasanya Menarik Untuk Lalu Bebas Debu Ada Koksidiostat Antijamur Antikoksidi Antiprotozoa Disitu Ada Dan Memang Disitu Ukurannya Sama Sehingga Merangsang Si pedet Untuk Makan Oke Itu Jawaban Dari Mas Legianto Pertanyaan Yang kedua Umur Berapa Pedet Bisa Mulai Dimandikan Nah Ini Relatif Relatif Tergantung Pada Kebersihan Kandang Jenengan Tapi Pada Prinsipnya Usia Satu Bulan Sampai Dua Bulan Biasanya Pedet Masih Intens Dijilat Oleh Si Indok Maka Saya Mengerikan Bila Jenengan Memandikan Pedet Usahakan Di atas Usia Empat Atau Lima Bulan Bila Tidak Terlalu Kotor Tidak Usah Mandi Tidak Apa-apa Oke Siap Sekarang Arit Itu Empat Pertanyaan Yang Hari Ini Sudah Kita Bahas Semoga Berkenan Jangan Lupa Terima Kasih Wetan Tersebut Bisa Menambahkan Informasi Dan Edukasi Untuk Kita Bersama Lemah Teles Gusti Alasing Balas Jangan Lupa Biar Kami Semangat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Jenengan Like Subscribe Comment Dan Bantu Share Video Video Kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Tetap Semangat